Stadion dengan nama Barnabas Yue terlihat ramai oleh para pejabat, OPDBD terkait, dan juga para ASN yang turut hadir dalam memeriahkan Hut Kota Sentani yang ke-21 tahun tersebut, yang dimana juga akan meresmikan Gorohabemilkia Suwai. Hut Kota Sentani berjalan secara khidmat dengan melakukan ibadah pengucapan syukur dan juga dimeriahkan dengan grup paduan suara yang menambah kemerahan Hut Kota Sentani tersebut. Perayan Hut Kota Sentani juga dimeriahkan oleh Yosin Pancar atau biasa kita kenal dengan kata Yospan yang diikuti oleh seluruh ASN di Kabupaten Jayapura. Pada kesempatannya, Bupati Jayapura mengatakan bahwa Stadion Barnabas Yue yang dibangun di tahun 2005 dan selesai direnovasi di tahun 2020 dengan kapasitas 4.000 penonton. Nama Kota Sentani itu Ibu Kota, dicarakan sebagai Ibu Kota, sebenarnya orangnya adalah beliau. Boleh kita berikan aplaus? Karena itu, hari ini kita akan selalu merayakannya, bertepatah dengan orang-orangnya. Itu bukan sekadar nama, tetapi mereka adalah orang-orang yang berjasa. Baik di bidang pemerintah, tapi juga di kuliah olahraga. Mereka adalah pemain. Beliau juga berharap dengan dirismikannya Stadion ini dapat menghasilkan bibit unggul dalam bidang olahraga khususnya sepak bola dan juga berharap Kota Sentani dapat berkembang terus lebih maju lagi ke depannya. Dari Kota Jaipura, Papua, Firman Iksan Jai TV mengabarkan.